Baik, selamat malam Bapak. Saya akan mempresentasikan Makalah Sosiologi Komunikasi Review Buku Yang Kelapan Tentang Aktifis Media Etika Penelitian. Saya atas nama Rolando Fongtal, NIM 2003-03-0106. Bab 1. Pendahuluan Pertanyaan Pemetaan Kekuasaan dan Etika Aktifis Media Praktik Penelitian Sandra Jepesen dan Paolo Sartoreto Selama tiga dekade terakhir, Penelitian partisipatif dalam melakukannya Semakin melakukan penelitian empiris Dalam gerakan sosial Sebagai aktivis penelitian Untuk mendokumentasikan, memahami, dan mengarsipkan Pengetahuan tentang gerakan sosial dan aktivisme media Sementara tren ini Memungkinkan untuk temuan penelitian empiris Pengalaman yang lebih langsung Hal itu juga telah muncul Sejumlah pertanyaan etis Yang terkait dengan penggunaan kekuasaan Dalam praktik penelitian ikatan Yang bertujuan untuk menciptakan hubungan yang adil Dihadapkan pada penelitian yang berubah skep Peneliti partisipatif Mengintegrasikan pertimbangan ini Pertanyaan ke dalam desain dan praktik penelitian mereka Dengan pendekatan baru untuk protokol etika Pembangunan hubungan Wacana dan proses yang muncul Peningkatan penelitian keadilan Sosial Partisipatif Dalam terjadi di paralel Dengan Dan berlawanan Dan Dengan Neoliberalisasi Global dari universitas Di mana wacana kewarganegaraan Telah digantikan Oleh komersialisme Privatisasi Dan deregulasi Masih di bab 1 Dinamika ini menjadi tantangan Mendasar bagi pendidikan demokrasi Dan penelitian Saat universitas Mengalihkan operasi Untuk meniru perusahaan Atau edupabrik Di mana tujuannya Dan hasil dari struktur penelitian Berorientasi Pada pasar imperatif Mahasiswa dan penelitian Sama-sama diukur Dan dimonetisasi Diterjemahkan menjadi komoditas Tanpa memperhatikan Kementingan umum Yang mana pernah menjadi Tujuan dan ciri khas Dari pendidikan universitas Logika neoliberal Pendidikan tinggi Sangat menentang Mencari peneliti Di bidang ilmu sosial Karena sebanyak aliran Modal perusahaan Ke universitas Bidang studi Di universitas Yang tidak menghasilkan Keuntungan besar Mendapatkan margin Diubah Kekurangan dana Atau dihilangkan Lanjut ke bab 2 Etika penelitian Refleksi Kritis tentang Aktivisme Media Horizontal Praktik penelitian Sandra J. Pesen Media Action Research Group Atau MARG Adalah Sebuah titik temu Kelompok Feminis Aktivis penelitian Di Laka Head Universitas Orinilia Kanada Dengan anggota Di Orinilia Toroto Dan Montreal Kami bertunangan Dalam penelitian Dengan aktivis Media Akar Rumput Otonom Titik temu Proyek Di 11 negara Dari 2013 Hingga 2019 Saya adalah Principal Investigator PI Pada proyek ini Dimana Perspektif Kelembagaan Atau Penyandang dana Universitas Bagaimana Pernah kami Mengorganisir Diri Sebagai kolektif Penelitian Aktivis Horizontal Mempertimbangkan Praktik Sehari-hari Dari Metodologi Inovatif Kami Penelitian Aksi Komunikatif Partisipatif Interaksional Dalam bab ini Saya memberi kritik Analisis Perjuangan Kompleks Melakukan Penelitian Horizontal Di Universitas Neoliberal Hireakirs Dengan Tujuan Membuat Berguna Aktivis Penelitian Akar Rumput Pertama Mereka adalah Peserta Multi-isu Akar Rumput Gerakan Sosial Interaksional Terdiri dari Kombinasi Kompleks Dari Aktor Sosial Terliwat Dalam Aksi Langsung Di Dalamnya Masyarakat Sambil 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 Menuntut Perubahan Kebijakan Dan Hukum Kedua Konten Dan Struktur Antikapitalis Dibentuk Oleh upaya Untuk Melawan Kapitalisme Dan Terkait Dengan Anti Autoriter Anarkis Dan Gerakan Otonom Model Perdanaan Antikapitalisme Termasuk Kerumunan Perdanaan Iklan Etis Hiba Dan Mengindari Dinding Pembayaran Tenaga Keja Dan Model Pengambilan Keputusan Cenderung Horizontal Dan Didorong Oleh Konsensus Dengan Struktur Pembayaran Dari Dibayar Sering Kurang Bayar Hingga Tidak Bayar Masyarakat Dua Ketiga Mereka Mempraktikkan Otonom Kolektif Melalui Praktik Prefiguratif Yang Mendorong Kolektivitas Seperti Demokrasi Langsung Horizontal Horizontalitas Dan Otonomi Penentuan Nasib Sendiri Mous Keempat Kepemilikan Diri Disediakan Untuk Penciptaan Media Independent Konten Dan Arsip Gerakan Sambil Terkadang Memobilisasi Konten Di Seluruh Platform Media Sosial Untuk Mencangkau Kalayak Berbasis Luas Bag Tiga Perurusan Dengan Dilema Etis Di Aktifis Riset Media Gerakan Sosial Paulo Sartoreto Dan Leonardo Custodio Dalam bab ini Kami merenungkan Tentang Tentangan Yang kami hadapi Selama ini Proses penelitian Etnografi Mempelajari Media Gerakan Sosial Di antara Populasi Berpenghasilan Rendah Pedesaan Dan Perkotaan Di Brazil Refleksi Kami Didasarkan Pada Kerja Lapangan Yang kami Lakukan Masing-masing Independen Untuk Disertai Doktoral Kami Dimana Kami Mengeksplorasi Persampingan Antara Penggunaan Media Dan Mobilisasi Politik Antara Subal Kelompok Triniset Di Brazil Pembahasan Ini Berfokus Pada Penelitian Tentang Aktifisme Dan Mobilisasi Sosial Dimana Kami Terus Bergantung Pada Kolaborasi Orang-orang Yang Terlibat Dalam Perang Aktifis Atau Militan Kami Menyanggup Jenis Penelitian Dan Kelompok Subjek Ini Relevan Karena Sedang Berlangsung Perhatian Yang Diterima Oleh Aktifisme Dan Aktifisme Media Dalam Media Dan Studi Komunikasi Dalam Beberapa Tahun Terakhir Grup Yang Kami Gunakan Diteriti Dalam Proyek Kami Gerakan Pekerja Tanpa Tanah Brasil Dan Pemuda Penghuni Palepa Berpenghasilan Rendah Berada Di Miskin Sumber Daya Dan Sangat Rentan Secara Sosial Politik Situasi Dibandingkan Dengan Para Ulama Yang Meneliti Kami Percaya Bahwa Diskusi Tentang Bagaimana Peneliti Kami Dapat Mempengaruhi Media Dan Aktifitas Gerakan Praktik Pertama Serta Bagaimana Kita Sebagai Sarjana Dapat Berkontribusi Sosial Mens Dan Aktifisme Melalui Penelitian Yang Kami Lakukan Sangat Dibutukan Masih Di Bab Tiga Tujuan Utama Kami Adalah Memberikan Kontribusi Secara Empiris Untuk Interdisipliner Perdebatan Tentang 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 Tentangan Kelakuan Ilmiah Dalam Penelitian Aktifis Terlibat Dengan Kritik Yang Ditujukan Pada Dugaan Bias Politik Kegiatan Penelitian Pertama Untuk Tujuan Ini Kami Menjelaskan Dan Menganalisis Beberapa Dilema Yang Kami Hadapi Selama Proses Penghasilan Penyakit Doktoral Kami Ketegangan Dan Menyarankan Cara Untuk Mengatasi Dilema Dan Ketegangan Tersebut Ini Diskusi Berresonansi Dengan Karya Ulama Lain Yang Telah Membahasnya Dan Merefleksikannya Masalah Refleksivitas Dan Posisionalitas Dalam Dedikasi Kerja Lapangan Tertarik Untuk Menyelidiki Tindakan Sosial Yang Tersebut Alternatif Dan Terpinggirkan Kelompok Masih Dibab Tiga Kami Berharap Dapat Berkontribusi Pada Upaya Berkelanjutan Untuk Mengembangkan Perhatian Di Kalangan Sarjana Tentang Bagaimana Kita Memposisikan Diri Kita Secara Sosial Terlibat Peneliti Dan Aktifis Dan Tentang Jenis Hubungan Kami Membangun Dengan Mereka Yang Berpartisipasi Dalam Proyek Penelitian Kami Baik Sebagai Informan Subjek Atau Rakan Peneliti Selanjutnya Kami Bertujuan Untuk Mendorong Usia Refleksi Diri Pertukaran Dan Debat Di Antara Para Serjana Di Media Dan Studi Komunikasi Dan Disiplin Serumpun Diskusi Ini Terutama Relevan Secara Resmi Dengan Bidang Komunikasi Untuk Pembangunan Dan Sosial Perubahan Yang Menghadapi Tentang Epistemologis Dan Metodologis Merendahkan Meluasnya Penggunaan Media Digital Dan Demonstrasikan Politik Dan Proses Masa Di Seluruh Dunia Tekst Yang Ditulis Bersama Ini Dihasilkan Dari Proses Refleksi Kita Sendiri Sebagai Peneliti Berkomitmen Tidak Hanya Untuk Ketelitian Ilmiah Tetapi Juga Untuk Kontribusi Mengenai Perubahan Sosial Yang Kami Selidiki Di Kami Praktik Penelitian Kami Berlangganan Apa Boltaksi Menjelaskan Sebagai Ilmu Sosial Kritis Dalam Arti Kami Bertujuan Untuk Mengubah Realitas Sosial Ke Arah Emansipasi Sortareto Telah Mengeksplorasi Proses Komunikatif Dan Media Praktik Di Antara Militan Digerakan Pekerja Tanparana Atau MST Di Brasil Mengenalisis Secara Kritis Bagaimana Proses Dan Praktik Ini Berkontribusi Koesi Internal Gerakan Pembentukan Kontra Hegemonik Media Alternatif Dan Generasi Dialog Dengan Masyarakat Yang Lebih Luas Baik Sekian Terima Terima Terima